Kalian bisa lihat, oh my god Hai 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 teman-teman online Selamat datang kembali di youtube channelnya Vanessa Lassidara Oke, Alhamdulillah udah mungkin video lagi Mohon maaf ya karena kemarin-kemarin gak sempat upload Jadi hari ini aku mau unboxing paket Sekalian aku mau coba produk baru yang Menurut aku menarik banget ya Tanpa berlama-lama kita langsung aja ke video unboxingnya Kalian bisa lihat ini Paketnya Kecil banget Langsung aja kita buka Dan kita lihat apa yang sudah aku beli Untuk dari packingnya itu Dikasih beberapa juga ya Jadi semoga ini aman Dan kita langsung aja lihat ke produknya Kalian bisa lihat ini produk yang aku unboxing hari ini Dan sekalian sekaligus aku coba swatch di bibir aku Disini aku beli tiga aja Sebenarnya untuk varian dari lipsticknya Focalor ini banyak banget Tapi aku cuma pilih tiga aja yang semoga bisa Cocok di wajah aku Kalau saya nanya memang lipstick ini bagus Mungkin aku bakal beli lagi ya Lepas dari segi packagingnya Kalian lihat Disini dia didominasi antara warna Agak mau ke orange Tapi gak ke orange juga Percampuran antara orange dan merah Agak ke merah gitu Dan Disini Di bagian atasnya kalian bisa lihat Disini udah tertera Nomor dan juga Nama dari Lipstick tersebut Disini namanya adalah Stay Stay Matte Lip Ink Stay Matte Lip Ink Dari Focalor Focalor Darga satuannya disini aku beli Seharga Rp35.000 Di official storenya Focalor Gimana kalau kita coba Buka Seperti lipstick pada umumnya aja ya Kita buka dulu Plastik dari luarnya Oke Disini ada Untuk expirednya Atau masa keadaan luarnya Keadaan luarnya Itu masih lama banget 2025 Wow Lama banget Untuk lipstick pertama disini Aku pilih nomor 04 Namanya Mauritius Wow Jadi Packagingnya kalian bisa lihat Dia Polos aja Dan bisa dilihat Keklihatan banget warnanya ya Karena dia polos Dan untuk penutupnya putih Jadi sumpah Ini super simple banget Menurut aku dari packagingnya Lipstick dari Focalor ini Dan juga Ada badan pom Jadi aman ya Kita bahas dari Segi aplikatornya Aplikatornya kalian bisa lihat Dia tipikal aplikator yang kayak gini Agak melengkung gitu ya Dan Wow Dari segi wanginya Aku cium Agak mau Manis Tapi gak terlalu manis gitu Wangi kayak buah gitu ya Kita coba swatch dulu Di tangan Kalian bisa lihat Untuk teksturnya Oke Menurut aku Ini rada-rada Gak terlalu cat Bimi gitu ya Oke Dan kalian bisa lihat Setelah aku udah swatch Ketiga warna yang aku punya Ini nomor 04 Namanya Mauritius Menurut aku Percang Ini warnanya agak ke peach gitu ya Warnanya agak ke peach Dan untuk warna yang ke 5 ini Namanya Santurini Warnanya itu agak ke merah gitu ya Berdasarkan nomor 5 ini Ini warnanya dark plum Namanya ya Santurini Atau dark plum gitu Buah plum ya Tapi gak terlalu over Kayak buah plum juga sih Menurut aku Yang nomor 11 Kalian bisa lihat Disini dia agak ke peach gitu ya Menurut aku warna ini Bakal kepake banget Warnanya itu agak Lebih ke natural gitu Ini pasti warnanya Bakal kepake untuk sehari-hari Atau kita bakal Ombre Dari Untuk warna-warna ini Oke Selanjutnya aku bakal Hapus lipstick dulu Disini aku bakal Coba pake Yang nomor 04 Mauritius Di bibir ya Disini aku gak pake lip balm Sama sekali Jadi aku Ngebersihin lipstick Langsung pake aja Jadi aku mau lihat Kalo di bibir yang kering Tanpa lebam itu dia Gimana hasilnya ya Wow Lembut Hmm Oke Oke Kalian bisa lihat Hasilnya Ini serius Dan untuk teksturnya itu Lembut banget ya Pas di aplikasikan itu Langsung Bisa nutup Di bawah-bawah pinggirin Aku sengaja Pake ala-ala Overlips gitu Biar kalian bisa lihat Apakah Kalo garis-garis bibir kita Bagi bawah yang hitam itu Dia mampu nutupin Atau enggak Dan Kalian bisa lihat Dia Nutup Mampu banget Untuk nutupi Pas udah dipake Gini Aku rasanya Ringan banget Dan Bibir aku Rasanya gak kering Sama sekali Dia agak ke orange Tapi gak terlalu Note gitu Dan ini hasilnya Untuk 04 Oke Ternyata ada Selanjutnya Aku bakal coba Swatch Nomor 05 Di bibir ya Oke Orang ini Namanya Santurini Dan kalian bisa lihat Hasilnya ini Warna nomor 5 Aku warna ini Bakal cocok Kalo kita pake Makeup yang bold Gitu ya Kita pake Over lips Gini juga bagus Atau Kalo gak terlalu suka Kita bakal pake Warna yang 05 Ini untuk Dijadikan ombre Di bagian dalamnya itu Selanjutnya Untuk warna terakhir Yang aku punya Nomor 11 ya Untuk warna 11 ini Namanya Sicily Ini warna yang Paling aku suka Dari Produk yang Aku punya hari ini ya Nomor 11 ini Menurut aku Bakal kepake banget Untuk daily Atau Kita mau bikin Backup soft Saya liat gak sih Warna itu cantik banget Kumpulan ada Nude dan peach gitu ya Warna ini soft banget Serius Aku paling suka Warna yang ini sih Menurut aku juga Warna ini Bakal bisa banget Kita jadikan Best untuk ombre ya Sekarang Aku bakal ombre Pake lip Sticknya Vocalory yang ini Yang Nomor 05 Santurini Dan kalian bisa liat Ini hasil ombre Dari dual lipstick Ini Selanjutnya Aku bakal coba Untuk Nge Ombre Dual lipstick Ini Yang nomor Kosong Nomor 11 Dan kosong Pertama aku bakal Pake warna ini dulu Selanjutnya Aku bakal Timpah Pake warna Yang ini Dan kalian bisa liat Ini hasil Perpaduan antara Nomor 04 Dan 11 Yang itu lebih bagus Biar Aku bakal pake Bedak warna Terus Gue Bakal Tetepin Gini Warna itu Super soft Banget Antara Perpaduan Nomor 4 Dan 11 Ini Juga kita Rapiin Menggunakan Bedak Dan Kalian bisa liat Hasilnya Ini cantik Banget Serius Aku gak tau Untuk ketahanannya Ya Karena aku bakal Baru pertama kali Nyoba juga First impressionnya Aku Lipstick Bagus banget Dua Kita bahas dulu Dari segi Packagingnya Menurut aku Ini simple banget Gak terlalu yang Gimana-gimana Tapi tetep cantik Dan Kita bahas juga Dari segi Teksturnya Menurut aku Teksturnya itu Gak terlalu cair Gak terlalu kental Di Pertengahan Gitu ya Untuk Daya tutupnya Serius Aku kaget banget Dengan Rp35.000 Lipstick ini Mampu banget Untuk menutupin Warna-warna Bibir kita Yang gelap Kalian bisa lihat tadi Serius Ini bagus banget Dari Segi Warnanya Pilihannya banyak Untuk Tiga pilihan Warna Yang aku beli ini Yang paling aku suka Itu dari Nomor 11 Nomor 11 Menurut aku itu Bakal kepake banget Untuk daily Bagus banget ya Untuk warna kedua Aku suka Yang nomor 4 Nomor 4 Tapi ini gak terlalu Natural Kayak sebelah Dan Warna ini Masih oke banget Untuk dipake daily Dan untuk Warna kelima ini Bakal cocok Untuk kalian yang Suka pake lipstick Yang warnanya itu Pop up Nomor 5 ini Bagus banget Oke Jadi mungkin Kekurangannya aja Menurut aku Dia gak Transproof ya Karena kalian bisa Lihat tadi Itu kekurangannya Sekian dari Swatch lipstick Hari ini Semoga kalian Bisa suka Dan untuk kalian juga Yang mau beli Kalian bisa cek aja Link pembeliannya Di description boxnya Aku Dan sampai jumpa Ke video yang selanjutnya Bye bye Bye